Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Banten memastikan sebanyak 41 korban berhasil diselamatkan pasca putusnya salah satu seling baja penahan jembatan pekarungan di Kelurahan Kota Baru, Kota Serang. BPBD juga membantah pemerintahan yang berkembang terkait dengan adanya dua korban tewas yang terseret arus Kalici Banten. Menurut petugas BPBD Provinsi Banten, sejak pukul 10 malam total korban hanyut sebanyak 41 orang berhasil dievakuasi. Angka itu didapat berdasarkan pendataan Timsar di lokasi kejadian. Selain itu, petugas BPBD juga membantah pemerintahan adanya dua korban tewas akibat peristiwa itu. BPBD Banten memastikan kedua korban yang sebelumnya diberitakan tewas, yakni Firdaus dan Rahman, telah ditemukan dalam kondisi hidup oleh Timsar. Rencananya pada ribu pagi, Timsar kembali melakukan pencarian korban yang diduga masih hilang. Untuk korban yang sudah ditemukan oleh tim evakuasi, semuanya berjumlah 41 orang. Untuk korban yang teridentifikasi meninggal, dua orang, ternyata tidak meninggal, tapi ditemukan selamat. Terima kasih. Terima kasih.